Diduga berpenyakit, ratusan kilogram ampela ayam kering dan serutan tanduk kerbau dimusnahkan. Pemusnahan ini menyusul tidak lengkapnya dokumen impor bahan yang akan diolah menjadi obat herbal. 530 kilogram ampela kering dan tanduk kerbau bubuk dimusnahkan Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Semarang Senin Siang. Ratusan produk impor yang terdiri atas 320 kilogram ampela ayam kering dan 210 kilogram serutan tanduk kerbau merupakan barang-barang yang diimpor dari Cina. Pemusnahan menyusul dugaan terjangkit penyakit karena ketidaklengkapan dokumen impor. Terlebih, negara Cina beberapa waktu terakhir sempat mewabah flu burung sehingga dikhawatirkan terjadi penularan. Pemusnahan produk impor tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri Pertanian No. 69 tahun 2014 tentang pelarangan memasukkan produk bunggas. Dua-duanya dari negara Cina. Kita tahu negara Cina berdasarkan informasi dari OIAI atau Badan Kesehatan Hewan Dunia, sejak bulan Februari itu di beberapa tempat sedang terjadi wabah aflien influenza atau high pathogenik aflien influenza. Dan juga terjadi wabah food and mood disease atau penyakit mulut dan hukum. Maka berdasarkan UR16 kita lakukan tindakan pemusnahan setelah pemiliknya kita beri kesempatan untuk tindakan re-export. Petugas juga telah meminta agar importer melakukan re-export ke luar Indonesia namun tidak dilaksanakan. Selain menjadi upaya penegakan hukum, pemusnahan tersebut dilakukan untuk menghindari persebaran penyakit. Petugas menghimbau agar para importer melengkapi dokumen demi kelancaran pendataan impor barang dari luar negeri. Fangara melaporkan untuk NET.